sebagaimana yang kita ketahui di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba adayku musyam hei orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu berpuasa padahal semua orang muslim itu diwajibkan berpuasa tapi kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syurahli sadri wa yasirli amri wahlu'l-uqadatan min lisani yafqahum qawli Sadaqallahul Azim Segenap jamaah solat Isya' dan Tarawih Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah Saya pernah bertanya-tanya Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman Ketika ingin memantapkan bahwasannya puasa itu adalah wajib Sebagaimana yang kita ketahui di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu kutiba adayku musyiam Hei orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu berpuasa Padahal semua orang muslim itu diwajibkan berpuasa Tapi kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman Alhamdulillah saya mendapatkan jawaban Dimana saya baca Ada seorang ulama bernama Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Beliau berkata I'lam Annal mu'mina yajtam'u lahu jihadani Ketahuilah Orang-orang yang beriman itu Berkumpul kepadanya dua jihad Di syahri Ramadan Terkhusus di bulan Ramadan Apa dua jihad ini? Jihadul siyami fin nahar Wajihadul qiyami fin layali Atau fin layl Di siang harinya Jihad untuk berpuasa Di malam harinya Jihad untuk melaksanakan solatu qiyami ramadhan Atau yang kita kenal dengan solat taraweh Lalu apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali Beliau berkata Iza jama'ahadzainil jihadaini Kalau orang yang beriman itu mengumpulkan dua jihad ini Wufiyah Maka orang yang beriman ini Akan dikasih oleh Allah Pahala tanpa batas Akan dikasih oleh Allah Ganjaran tanpa batas Maka ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Kenapa Allah manggil orang-orang yang beriman? Karena memang Ramadan ini penuh dengan jihad Hanya orang yang beriman Yang akan berjihad Kalau tidak beriman Tidak akan jihad Tidak akan berjuang Tidak akan berupaya Untuk menyempurnakan puasanya Mohon maaf Malam harinya Tidak akan mau tegak Untuk apa? Melaksanakan solat taraweh Maka saya Senang melihat ibu-ibu di masjid ini Bapak-bapak di masjid ini Mudah-mudahan ini tanda beriman Amin Kenapa? Karena orang beriman itu melawan Hawa nafsunya Melawan apa yang mencegah dirinya Inilah yang namanya iman Lalu What is the meaning of iman? Ya ini bahasa col Apa dia iman itu? Ulama menegaskan secara rangkuman Hanya beda ungkapan atau beda kata-kata Tapi tujuannya sama Apa yang dinamakan iman? Tasdiqum bil janan Aul bil jinan Wa qaulun bil lisan Wa amalun bil jawarihi wal arkan Wa yazidu bil ta'ah Wa yang kusu bil ma'asiyah Yang namanya iman itu adalah Tasdiqum bil jinan Adalah Pembenaran yang ada dalam hati Qaulun bil lisan Pengungkapan iman itu dengan lidahnya Wa amalun bil jawarihi wal arkan Dimana dia melaksanakan perintah-perintah Allah Dengan anggota tubuhnya Baru yang terakhir Iman itu Yazidu bil ta'ah Akan bertambah Kalau dia taat dengan perintah Allah Wa yang kusu bil ma'asiyah Akan berkurang dengan ma'asiyah Ini mohon maaf Kita ambil analogi Sore-sore tadi balik dari Papeja Saya lihat banyak orang jualan Apa yang buat mereka semangat jualan? Tasdiqun Ada rasa percaya Kalau bakal jualannya itu dibeli Kenapa? Wang nyari makanan Wang nyari bukuan Maka Saking percayanya Akan mendapat sesuatu apa yang dia lakukan Dia berusaha jualan Bahkan Sebelum asar Lah tercogok di pinggir jalan Saking nak dapat Rizki dan keuntungan Ditambah lagi Ketika keuntungan itu dapat Bertambah keyakinan dia Kalau keuntungannya kurang Bekurang pula dia Nah beginilah orang-orang yang beriman Tapi Bedanya beriman Masalah dagang Dengan beriman masalah ibadah Kalau dagang Bisa untung Bisa rugi Tapi kalau ibadah Tijaratun lantabun Sebuah perdagangan yang tak katik ruginya Mohon maaf Siapa yang rugi duduk di masjid ini? Datik yang rugi Apalagi yang dari suri tadi Lah dapat pahala iktikaf Dinjuk bukuan pula Cangguan itu Coba yang duduk disini Wah Dapat pahala iktikaf Dapat pahala Dengar imam baca Quran Dapat pahala Dengar ceramah Maya Ridha Ya Ni Duduk disini Dimana ruginya? Tapi kalau jualan Bisa jadi Tak laku Coba disini Ini yang harus kita imani Maka kata imam syafi'i Termasuk juga Yang dikatakan Oleh seorang ulama Namanya Ibnu Abdul Bar Ya Iman itu Ada tiga Kata beliau Adalah ucapan Amalan Dan niat Dan ini cocok dengan hadis Nabi Siapa yang berpuasa Dengan penuh rasa iman Apa yang dimaksud dengan iman? Al-Habib Abdullah bin Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddaq Mengatakan Yang dimaksud dengan iman Yakin dengan janji-janji Allah Apa yang dimaksud dengan wahdi sahabat? Ikhlasan Niatnya ikhlas kerana Allah Ta'ala Maka yakinlah Dosanya akan diampuni oleh Allah Lebih dari itu Ada sebuah hadis Nabi Sebagai menjelang penutup ceramah saya ini Ya Apa kata baginda Nabi? Man soma yauman Siapa yang berpuasa satu hari saja Entah itu puasa Ramadan Atau puasa sunnah yang lain Ibtiqa awajillah Hanya ingin mencari riqa Allah Wa khutima lahu biha Kemudian nyawanya hidupnya Ditutup dengan amalan puasa itu Fadakhalal jannah Wongini masuk surga Makanya mudah-mudahan Yang hadir di sini masuk surga Amin Kecuali yang luar Alang ramu Ceramah kultum Itu tidak masuk Nah Inilah Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Saya cuma nak ngomong Ayo Kita ini Kalau memang beriman Dengan janji Allah Masjid ini Bakal rame terus Dari awal Sampai Akhir Tapi Seleksi alam Akan terjadi Kita akan lihat Sepuluh akhir Lalu sekarang Ibu-ibu Penuh Tahun lalu Tinggal di depan Itu pun lah Tua-tua yang Dua menit lagi Meninggal dunia Ya Makan Ini Fahmi berharap Ayo Sahabat yang memang Beriman kepada Allah Yakinlah dengan Janji-janji Allah Karena Wang yang beriman itu Disebut Nama Allah Akan bergetar hatinya Ini sajalah Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Adalah penyampaian Dari apa yang disampaikan oleh Ulama Bukan sayanya yang ulama Tapi saya Sebagai Not speaker Ulama-ulama Untuk menyampaikan Tentang Dimana Letak pentingnya Iman Di dalam Melaksanakan kuasa Orang yang beriman Dalam puasanya Penuh dengan jihad Jihad dengan puasa Di siang harinya Dan jihad dengan Ibadah Di malam harinya Mudah-mudahan Terawih kita diterima oleh Allah Amin Mudah-mudahan Doa kita diijabah oleh Allah Amin Mudah-mudahan Puasa kita tadi Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Wallahu mu'afiq Ila aku amin tarik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton